selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada kali ini, akan membahas mengenai beberapa arti perilaku kucing atau arti tingkah laku kucing, termasuk pertanda kucing buang kotoran di rumah panjenengan, tentu saja dengan melihat kitab primbon jawa kuno jika panjenengan adalah seorang pemelihara kucing maka ada baiknya menyimak video ini baik-baik karena binatang lucu yang panjenengan pelihara tersebut, ternyata memiliki kemampuan untuk memberitahukan banyak rahasia alam semesta melalui perilaku dan tingkah lakunya hal tersebut oleh nenek moyang kita bahkan dibuatkan penjelasan tersendiri di dalam kitab primbon yaitu mengenai primbon kucing, dimana menjelaskan mengenai makna dan arti dari perilaku kucing yang biasa kita lihat sehari-hari oleh sebab itu, agar panjenengan lebih paham mengenai hal tersebut berikut akan kita ulas mengenai beberapa makna dan arti tingkah laku kucing, termasuk pertanda kucing yang buang kotoran di rumah panjenengan arti perilaku kucing yang pertama, adalah seekor kucing yang marah atau bersifat agresif kepada panjenengan jika tiba-tiba saja seekor kucing menjadi marah dan agresif terhadap kehadiran panjenengan maka ada kemungkinan bahwa panjenengan membawa energi negatif dari suatu tempat mungkin ada makhluk halus jahat yang pada saat itu sedang ikut atau bisa juga panjenengan sudah terlalu banyak tercemar energi buruk dari lingkungan namun, ada pula yang menyebutkan, bahwa ketika seekor kucing tiba-tiba saja bersifat agresif terhadap kehadiran seseorang maka artinya orang tersebut sedang menyimpan maksud jahat tertentu bahkan, bisa dikatakan di dalam hatinya tidak memiliki welas asih dan simpati oleh sebab itu, ada baiknya panjenengan harus waspada arti perilaku kucing yang kedua adalah ketika ada seekor kucing yang justru bersembunyi ketika panjenengan datang misalkan ketika panjenengan pulang dari kerja yang biasanya disambut oleh kucing peliharaan namun justru kali ini mereka malah bersembunyi seolah takut dan tidak mau mendekat maka menurut Primbon Jawa, hal ini juga membawa arti tersendiri kucing yang berperilaku demikian menandakan bahwa dalam waktu dekat panjenengan akan mendapatkan pengkhianatan dari kawan sendiri atau bisa juga, saat ini ada seseorang dengan niatan jahat yang sedang berpura-pura menjadi kawan dimana itu semua, biasanya disebabkan oleh rasa iri dan cemburu jika ada seekor kucing yang datang kemudian mengeong atau mendengkur secara terus-menerus di dekat panjenengan dan anehnya kucing tersebut tidak meminta makan ataupun hal lainnya maka hal tersebut juga membawa makna bahwa akan ada seorang teman yang berbelok menjadi musuh arti tingkah laku kucing yang ketiga adalah jika ada seekor kucing datang kemudian bermain dengan panjenengan kucing yang mengajak panjenengan bermain dianggap oleh Primbon sebagai pertanda yang baik artinya, hidup panjenengan akan segera dipenuhi oleh kebahagiaan dan kedamaian dan hal itu bisa datang dari mana saja bisa dari anggota keluarga, teman, dan juga dari dalam diri panjenengan sendiri arti tingkah laku kucing yang keempat adalah jika ada seekor kucing liar yang hamil datang mendekati panjenengan pertanda kucing yang demikian membawa makna yang sangat bagus yaitu bahwa dalam waktu dekat panjenengan akan dipercaya untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar lagi artinya rezeki panjenengan pun otomatis juga akan ikut meningkat panjenengan akan memasuki suatu fase kehidupan baru yang lebih baik arti perilaku kucing yang kelima adalah jika ada seekor kucing yang datang dan membawa hadiah berupa bangkai hewan bagi panjenengan yang memelihara kucing pasti pernah mendapatkan hadiah berupa bangkai hewan bisa kadal, tikus, dan lain sebagainya ternyata menurut orang zaman dahulu hal tersebut memiliki pertanda yang bagus disebutkan dalam kitab rimbon hal tersebut membawa makna bahwa apa yang selama ini diusahakan melalui kerja keras dan ketekunan akan segera membawa hasil nyata mungkin bisa dalam hal asmara kondisi kesehatan usaha, karir, rezeki, dan lain sebagainya arti perilaku kucing sehari-hari yang ke-6 adalah jika panjenengan didatangi oleh seekor kucing yang sedang sakit didatangi kucing yang sedang sakit atau bahkan terluka bisa memiliki arti yang positif dan negatif jika panjenengan menolong kucing tersebut maka artinya derajat atau kerezekian panjenengan akan mengalami peningkatan atau bisa juga akan mengalami kesembuhan dari luka batin yang selama ini masih terpendam namun jika panjenengan hanya membiarkannya atau tidak punya kuasa untuk menolongnya maka didatangi kucing yang sedang sakit maknanya adalah bahwa akan ada kebebasan panjenengan yang terenggut entah karena beban kerja yang semakin bertambah kesehatan yang menurun dan lain sebagainya arti perilaku kucing sehari-hari urutan ke-7 adalah ada kucing yang bertengkar di dekat panjenengan kucing yang tiba-tiba saja bertengkar di dekat panjenengan mempunyai makna bahwa akan timbul pertikaian di dalam keluarga dekat misalnya dengan pasangan, orang tua, atau bisa juga dengan anak sendiri dan biasanya terjadi hanya karena kesalahpahaman serta kurangnya komunikasi yang terbuka arti perilaku kucing sehari-hari urutan yang ke-8 adalah jika tiba-tiba saja ada kucing dengan kondisi tubuh yang kotor mendekati panjenengan jika panjenengan didekati oleh kucing dengan kondisi bulu yang kotor maka tidak usah merasa jijik apalagi terganggu karena hal tersebut adalah pertanda baik dari alam semesta yaitu jika panjenengan atau keluarga panjenengan sedang ada yang sakit maka akan segera memperoleh kesembuhan arti tingkah laku kucing sehari-hari urutan yang ke-9 adalah melihat kucing yang sedang menjilati tubuhnya sendiri jika tiba-tiba saja ada kucing yang menjilati tubuhnya sendiri di hadapan panjenengan maka hal tersebut sebenarnya membawa pesan dari alam bawah sadar yaitu panjenengan kali ini harus lebih memperhatikan diri sendiri hal itu karena tidak selamanya pengorbanan yang panjenengan lakukan untuk orang lain akan mendatangkan kebaikan berilah reward atau penghargaan kepada diri sendiri seperti dengan liburan, makan makanan enak, dan lain sebagainya arti tingkah laku kucing sehari-hari urutan yang ke-10 adalah kucing yang tiba-tiba saja berjalan mengelilingi panjenengan ketika panjenengan sedang duduk atau berdiri kemudian datang kucing yang berjalan mengelilingi panjenengan maka hal tersebut menurut Primbon maknanya adalah panjenengan akan menjadi orang yang banyak dijadikan panutan dan teladan bahkan ada pula yang menyebutkan kucing tersebut sedang memagari panjenengan agar terhindar dari sesuatu yang buruk nomor 11 dan seterusnya adalah mengenai pertanda kucing buang kotoran di rumah dimana pada nomor 11 ini adalah pertanda kucing buang kotoran di depan rumah pertanda kucing buang kotoran di depan rumah memang bisa dikategorikan sebagai pertanda yang tidak baik hal itu dikarenakan akan ada seseorang yang berusaha menjatuhkan panjenengan atau anggota keluarga yang lain dengan cara yang tidak baik entah itu nama baik, reputasi, pekerjaan, dan lain-lain singkat kata, ada bahaya terselubung yang sedang mengintai kemudian nomor 12 adalah pertanda kucing buang kotoran di atas sofa atau kursi pertanda kucing yang demikian memiliki tafsir bahwa panjenengan akan kedatangan tamu namun tamu tersebut bukanlah orang yang panjenengan harapkan bahkan bisa jadi, tamu itu akan membuat masalah dengan anggota keluarga panjenengan atau bisa juga dengan panjenengan sendiri nomor 13 adalah pertanda kucing buang kotoran di atas tempat tidur hal ini meliputi di atas bantal, guling, dan juga selimut arti perilaku kucing yang demikian memiliki makna berkebalikan yaitu jika di rumah panjenengan ada seseorang yang sedang sakit maka orang tersebut akan segera sembuh namun jika di rumah ternyata tidak ada seorang pun yang sakit maka melalui pertanda tersebut, justru akan ada anggota keluarga atau panjenengan sendiri yang bisa jatuh sakit nomor 14 adalah pertanda kucing buang kotoran di atas sajadah atau di tempat biasanya panjenengan berdoa pertanda kucing buang kotoran di tempat tersebut memiliki makna bahwa panjenengan sebaiknya memperbaiki doa yang akhir-akhir ini sering dipanjatkan jika panjenengan merasa doanya lama tidak terkabulkan mungkin selama ini panjenengan hanya meminta apa yang menjadi keinginan panjenengan sendiri yang terakhir nomor 15 adalah pertanda kucing buang kotoran di rumah ketika perayaan hari raya Imlek pertanda kucing yang satu ini diambil dari kitab primbon China kuno alias kitab Feng Shui yaitu bahwa ketika ada kucing buang kotoran di area manapun di dalam rumah pada saat perayaan Imlek maka maknanya adalah dalam satu tahun ke depan hidup panjenengan akan berlimpah dengan keberuntungan dan rezeki dan harus panjenengan ketahui bahwa semua pertanda kucing buang kotoran di rumah ini tidak akan membawa arti apapun jika dilakukan oleh kucing yang memang suka buang kotoran secara sembarangan namun pertanda yang membawa makna berasal dari kucing yang sudah pandai buang kotoran pada tempat yang disediakan Demikianlah video mengenai 15 arti perilaku kucing termasuk diantaranya pertanda kucing buang kotoran di rumah semoga dapat menjadi wawasan baru dan bermanfaat bagi panjenengan sekalian Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu berlimpah dengan rezeki, amin Terima kasih telah menonton!